bisa menyebutkan Oke teh sosrol betul Samsung Samsung ya oke lah Samsung Oke produk apalagi yang kemudian sangat apa ya posisi posisioningnya sangat itu Oh betul sebelumnya posisioning terkait dengan image ya Nah saya mau tanyakan dulu kepada Mbak Oke Mbak Arik Mbak Arik Mbak Arik Samsung image-nya apa HP Samsung image-nya seperti apa image yang ada di benak konsumen itu seperti apa fitur-fitur Oke eh sumpah lo kita lebih tanggi Pak sumpah lo gitu saya enggak terima saya pakai Apple saya enggak terima saya enggak terima Oke ini tahan panting Oh ya seumur hidup saya tuh eh saya pernah pakai Samsung ting tapi itu Samsung HP Samsung pemberian itu ya ya itu mau dibanding nama Mbak Dui Oke ya betul kalau Apple memang itu ya harganya memang selangit Oke ini sudah ngerti ya mengenai posisi earning ya sudah jelas ya Hai sudah stop stop Oh ini pinsel juga Tensok punya brand image yang itu ya brand positioning brand image yang yang juga kuat ya betul Mbak Yusni brand kotor itu baik ya betul kalau beli sabun cuci bilangnya orang apa beli rincu itu ya padahal yang dibeli bukan rincu mereknya ya mereknya attack atau daya gitu ya betul Apple kecanggianya apa pak kalau menurut saya Apple itu tuh saya pakai iPhone sih ya bingung juga saya suka itu sih desainnya simple ya elegan harganya mahal hehehe lucu ya belikan harganya mahal Oke saya lanjutkan ya mengenai SPP kurang lebih seperti itu nah juga dalam modul sebelumnya kan kita membahas tentang CRM CRM ada nggak yang tahu kepanjang kepanjangannya CRM gampang banget ya pertanyaan oke siapa ini yang mau jawab CRM wah ini pada cari ini pasti CRM apa yuk kepentian CRM CRM ya belakang R nya Relationship Customer Relationship N nya apa Management Jadi Customer Relationship Management Itu kalau kita lihat Dari Sekilas Dari istilahnya sekilas Itu kira-kira apa sih arti dari Customer, bukan marketing, management Customer Relationship Management Nah, itu kalau kita lihat Sekilas, Anda mendefinisikan CRM itu apa Customer Relationship Management Kira-kira Anda mendefinisikan apa itu Oke, persahabatan Boleh, karena ada kata Relationship ya Oke, boleh Hubungan antara konsumen dan produsen Betul sekali Betul Strategi Karena ini ada Management itu kan terkait dengan Apa Pengelolaan ya Terkait dengan strategi Oke, ada lagi Apa sih CRM Ada lagi Mungkin Mbak Siapa ya Mbak Mbak Yusni Ayo Mbak Yusni Apa pendapatan Anda Mengenai CRM Itu apa sih Didefinisikan Ini Mas Muhammad Nah, jadi Kalau kita boleh Perjemahkan secara kasar Ya, ini adalah Management Management Atau Pengelolaan Pengelolaan Hubungan dengan Konsumen Dengan customer Nah, saya mau tanyakan Kenapa sih Perlu Perlu dilakukan Perlu dilakukan Ini ya Perlu dilakukan Pengelolaan Pengelolaan Customer Hubungan dengan Customer Kenapa perlu dilakukan Seperti itu Ya, betul sekali Mbak Reni Pinter Jadi, salah satu tujuan Membina Atau Mengelola Hubungan dengan Pelanggan itu Untuk Mempertahankan Pelanggan Loyal Atau Nama lainnya Itu Loyalty Loyalty Itu Keloyalitasan Jadi Setia Mempertahankan Pelanggan Setia Betul itu Alasan Perlu dilakukan Ini CRM Terus Sekali Nah Proses CRM itu Ada tiga Ada tiga Inisiasi Kemudian Pemeliharaan Dan Pemutusan Pemeliharaan Atau maintenance Nama lainnya Nah Di inisiasi itu Dibagi-bagi lagi Ada evaluasi Konsumen Jadi Mengevaluasi Konsumennya Seperti apa Kemudian Management Akuisisi Management Pemulihan Kemudian Untuk Pengelolaan Ada juga Evaluasi Konsumen Retensi Upselling Crossselling Level Management Kemudian Untuk Pemutusan Ada juga Bagiannya Yaitu Evaluasi Konsumen Dan Exit Management Ya Itu nanti Silahkan Dibaca Di modul 3.38 Tapi Sepertinya Ini Tidak Ada Dih Dulu Tidak Keluar Saya ingat Saya Saya Lalu Eh Anyway Jadi Ini Rahasia Kita Saya Mau Ngomong Sesuatu Tahun Lalu Saya Itu Sempat Punya Soal Punya Soal Ujian Akhir Ujian Akhir Pemasaran Strategik Jadi Waktu Itu Saya Menunggu Ini Rahasia Ya Rahasia Kita Jangan Sampai Terbocorkan Jadi Waktu Itu Saya Menunggu Menunggu Ujian Nah Terus Waktu Saya Menunggu Ujian Saya Coba Foto Jadi Soalnya Saya Foto Jadi Nanti Saya Kasih Ke Teman-teman Disini At least Saya Tidak Menjamin Soalnya Akan Sama Cuman Ya Kurang lebih Akan Seperti Itulah Mirip-mirip Seperti Itu Nah Nanti Kita Nanti Soalnya Akan Saya Kirim Ke Anda Nah Nanti Silahkan Anda Kerjakan Soalnya Itu Terlebih Dahulu Nah Setelah Anda Kerjakan Kita Akan Discuss Sama-sama Kita Akan Kita Akan Baya Sama-sama Ya Seperti itu Nanti kita Atur Waktu Eh Kalian Apa Sih Ujian Akhirnya Bulan Jempat Ya Oke April Mei Jadi Bulan Depan Secepatnya Secepatnya Akan Saya Kirim Kirim Ke Ke Alamat Email Aja Ke Alamat Email Kalian Eh Ini Sebetulnya Perbuatan Terlarang Ini Sebetulnya Perbuatan Terlarang Karena Ada Etik Ada Etiknya Bahwa Soal Ujian UTT Itu Eh Ujian Universitas Terbuka Itu Itu Tidak Boleh Terbocorkan Tidak Boleh Terbocorkan Oh Oh Iya Tapi Kusum Malam Ini Tidak Akan Saya Papis Gacau Ya Ini Kan Demi Kalian Supaya Kalian Nilainya Baik Baik Semua Anyway Tapi Saya Percaya Kok Soalnya Tidak Akan Persis Sama Tapi At Lain Kalian Tau Gambarannya Seperti Apa Gitu Ya Oke Nanti Segera Saya Kirimkan Itu Ya Contoh Saatnya Seperti Apa Nanti Kalian Kerjakan Terlebih Dahulu Jadi Kalian Mikir Kan Nah Setelah Itu Kita Cari Hari Kita Akan Eh Waktu Aduh Gak Bisa Waktu DTM Nanti Kita Akan Cari Hari Kita Bahas Sama Sama Oke Ya Oke Beres Lah Akan Saya Kirimkan Eh Tadi Sampai Mana Kita Tentang CRM Oke Jadi Ada Yang Mengatakan Begini Mempertahankan Konsumen Itu Jauh Jauh Lebih Susah Daripada Mencari Konsumen Baru Menurut Anda Eh Jangan Dibahas Lagi Nah Menurut Anda Itu Benar Atau Menurut Pendapat Anda Bagaimana Lebih Susah Mana Lebih Susah Mencari Pelanggan Baru Atau Anda Mempertahankan Pelanggan Yang Ada Oh Yang Mengatakan Lebih Susah Mencari Yang Baru Mbak Dijayari Gitu Ya Kenapa Mbak Alas Kenapa Mencari Yang Baru Itu Lebih Susah Dijayari Dijayari Baru Lebih Enak Pak Oke Selamat Malam Mbak Dwi Dia Mau Mandi Oke Kenapa Nih Mbak Dwi Kenapa Kok Cari Cari Yang Baru Lebih Susah Are You Sure Kalau Biaya Cari Biaya Biaya Cari Lagi Lebih Susah Daripada Biaya Mempertahankan Kata Siapa Terima Tapi betul Ini pengalaman saya pribadi Satu lebih Gampang kalau misal Cari pacar baru daripada Mempertahankan pacar yang ada Pengalaman pribadi Jadi kalau Jadi kalau Cari pacar itu lebih gampang Daripada anda Daripada saya mempertahankan Hubungan Saya ibaratkan Merti itu Saya ibaratkan Customer itu seperti Cari pacar Seperti pacar